Halo sahabat sehat, setelah membahas mengenai macam-macam jerawat di video yang sebelumnya kali ini saya dokter Jolinda akan membahas mengenai penyebab timbulnya jerawat eh, sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Buruk Indonesia dulu ya seperti yang telah semua orang ketahui bahwa jerawat itu memang sangat mengganggu penampilan jika kita ingin muka terlihat mulus, eh, timbul tiba-tiba jerawat muncul pastinya sangat kesel ya nah kenyataannya frekuensi timbulnya jerawat bagi tiap orang sangat berbeda-beda ada yang sangat sulit menghilangkan jerawat, yang semakin hari semakin membanel ada juga yang hanya berjerawat di waktu-waktu tertentu saja berikut akan saya bahas apa aja sih yang menyebabkan jerawat itu timbul penyebab yang pertama yaitu kebiasaan sehari-hari yang buruk banyak kebiasaan kita yang tidak kita sadari berpengaruh buruk terhadap kulit seperti malas mencuci wajah, berbagi handuk dengan orang lain, kebiasaan memegang-megang jerawat jarang mencuci rambut, mengakibatkan rambut yang kotor dapat menempel ke wajah atau juga jarang mengganti spray dan sarung bantal yang kotor selain itu, alat make up yang jarang dibersihkan kebiasaan-kebiasaan ini dapat menyebabkan kulit menjadi tempat yang sangat nyaman untuk tumbuhnya bakteri dan menimbulkan infeksi saat bakteri mulai tumbuh dan berkembang biak di dalam folikel ini akan terjadi inflamasi yang ditandai dengan munculnya jerawat-jerawat penyebab yang kedua yaitu faktor jenis kulit jerawat dapat muncul sendiri pada orang yang memiliki kulit jenis berminyak hal ini dikarenakan tubuh berlebihan memproduksi hormon androgen sehingga perlu usaha ekstra pada orang dengan kulit seperti ini kelenjar minyak yang berlebihan ini akan bercampur dengan sel kulit mati campuran inilah yang pada akhirnya menjadi tebal dan lengket yang akan membentuk penyumbat yang akhirnya menimbulkan jerawat nah penyebab yang ketiga yaitu faktor keturunan jerawat dapat muncul karena faktor genetik genetik merupakan hal yang tidak dapat kita prediksi misalnya jika kedua orang tua memiliki masalah jerawat yang cukup signifikan maka resiko anak-anaknya untuk berjerawat semakin tinggi faktor penyebab yang keempat adalah stres stres bukan hanya menyebabkan jerawat muncul tetapi dapat membuat jerawat bertambah parah saat seseorang mengalami stres maka tubuh akan memproduksi kortisol dan androgen yang meningkatkan produksi minyak wanita memproduksi hormon androgen dalam presentasi yang lebih banyak sehingga kecenderungan untuk berjerawat karena stres akan lebih banyak dialami oleh wanita penyebab yang kelima yaitu hormonal perubahan hormon adalah faktor yang paling berkontribusi pada pertumbuhan jerawat selama pubertas hormon seks yang disebut androgen meningkat dalam tubuh hal ini yang merangsang kelinjar minyak di kulit untuk memproduksi lebih banyak minyak nah selama pada orang dewasa keadaan hormon berubah karena mengikuti siklus menstruasi atau selama kehamilan atau penggunaan terapi hormonal jerawat dapat muncul beberapa hari sebelum hai dan dapat menghilang setelah hai selesai pada beberapa kasus menghentikan pil KB justru dapat menimbulkan jerawat pada wanita penyebab yang keenam yaitu pemakaian produk perawatan yang salah kulit dapat terkena dampak ketika anda menggunakan produk makeup yang mengandung minyak seperti lotion, cream, atau foundation produk-produk ini dapat menyumbat folikel rambut yang akhirnya memudahkan jerawat untuk tumbuh produk-produk perawatan rambut juga bisa seperti shampoo, conditioner, pomade, gel rambut, dan hairspray juga bisa menjadi penyebab jerawat nah jika pemakaian produk tersebut kurang cocok dengan kulit akibatnya akan menimbulkan jerawat di sekitar dahi atau sekitar tumbuhnya rambut di kepala penyebab jerawat yang ketujuh yaitu penggunaan obat-obatan beberapa jenis obat dapat menyebabkan jerawat seperti kortikosteroid, beberapa golongan barbiturat, litium, obat hormonal seperti progesteron pada obat KB serta obat-obatan yang mengandung promin atau iodin penyebab jerawat yang selanjutnya yaitu lingkungan jika anda bekerja di lingkungan yang berminyak seperti minyak di pabrik atau malah di dapur anda dapat mudah sekali berjerawat selain itu cuaca panas, cuaca yang kering, asap rokok, debu, dan polusi juga bisa memicu jerawat penyebab yang terakhir adalah asupan makanan dalam sebuah penelitian dari Harvard Medical School meneliti dan menghubungkan timbulnya jerawat dengan konsumsi produk seperti keju, susu, dan produk olahan susu lainnya dalam penelitian tersebut terbukti bahwa semakin dikit konsumsi semakin dikit pula timbul jerawat beberapa makanan lain yang sering dikaitkan dengan jerawat yaitu coklat, makanan berminyak atau gorengan, alkohol, garam, kacang-kacangan, kuning telur, dan seafood sebetulnya belum ada penelitian yang dapat membuktikan hal ini karena reaksi orang berbeda-beda saat mengkonsumsinya beberapa orang bertambah parah namun pada sebagian orang malah berkurang jerawatnya inilah beberapa faktor penyebab timbulnya jerawat dengan mengenali faktor-faktor tersebut anda dapat mengetahui mengapa anda berjerawat dan bagaimana mencegah jerawat untuk kamu terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan nantikan video seputar tentang jerawat yang lainnya salam bodoh, sehat itu mudah selamat menikmati